Satu tahun terakhir ini, Pemprov DKI Jakarta giat untuk merazia keberadaan topeng monyet di setiap sudut kota Jakarta. Nah, dari hasil rahasia ini, para monyet kemudian direhabilitasi untuk kemudian mengembalikan gangguan fisik dan juga fisik sikisnya mereka selama kemudian menjadi topeng monyet. Nah, kami akan ajak Anda ke salah satu pusat rehabilitasi monyet untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini monyet-monyet yang berada di sana dan beberapa diantaranya bakal sudah siap untuk dilepas-biarkan di alam bebas. Monyet-monyet ini awalnya adalah monyet sirkus jalanan atau yang akrab disebut topeng monyet. Mereka dipaksa untuk berpakaian layaknya manusia, dilatih secara kasar, dan melakukan pertunjukan di jalan yang penuh kendaraan lalu-lalang untuk mendapatkan uang. Kini di dalam pusat karantina ini, monyet-monyet ini dirawat untuk memulihkan kesehatannya. Berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat pada Oktober 2013, pemerintah kota Jakarta melakukan razia untuk mengamankan monyet-monyet ini yang berada di seluruh pelosok kota. Dari razia ini, pusat rehabilitasi pun menerima lebih dari 80 monyet. Mayoritas monyet ini berada dalam kondisi stres, kurus, dehidrasi, dan kebanyakan dari monyet ini mengalami pencabutan gigi secara paksa oleh pemilik sebelumnya, sehingga menimbulkan infeksi serius pada bagian mulutnya. Bahkan ada juga yang terjangkit beragam penyakit, seperti cacingan, penyakit kulit, dan hepatitis. Tujuhnya adalah mengembalikan dia untuk kembali ke asalnya atau ke habitatnya. Karena kalau dia di jalanan kan sudah itu di luar dari habitatnya yang asli. Dia untuk kembali ke situ itu juga susah, karena dari solitar untuk menjadi berkelompok itu juga perlu waktu. Selain diterlantarkan, para monyet ini juga kerap mendapatkan perlakuan kasar secara sikis. Hasil investigasi yang dilakukan oleh organisasi non-profit Jakarta Aid Network menunjukkan bahwa monyet-monyet ini sering diikat dan digiring dalam kondisi dirantai. Sebelum adanya razia, diperkirakan ada sekitar 400 topeng monyet yang tersebar di jalan-jalan ibu kota. Di pusat karantina ini, beragam program coba dilakukan untuk memulihkan trauma para monyet. dan menormalisasikan kembali hidup mereka. Mereka ditempatkan di kandang-kandang yang digabungkan dengan monyet-monyet liar lainnya untuk membangun kembali jiwa sosialnya. Monyet-monyet ini juga diberikan sejumlah tantangan untuk mendapatkan makanannya, seperti memberikan buah di dalam es batu dan juga kuaci yang diselikan di dalam batang-batang pohon pisang. Hal ini bertujuan untuk melatih mereka akan bagaimana caranya mendapatkan makanan di alam liar. Jadi kita harus cari daun-daunan yang ada di hutan, makanan-makanan yang di pantai, seperti nanas laut, segala macam itu, untuk bisa, karena itu bisa dimakan, dikenalkan sama mereka. Dengan pengenalan dan cara makan seperti itu, dia lama-lama akan terbiasa untuk mencari sendiri, oh pernah makan kayak gini. Sebagai bagian dari program pensejahteraan hewan, jaringan organisasi Jakarta Animal Aid telah melepaskan beberapa monyet yang telah sehat ke habitat aslinya. Tahun lalu, organisasi ini telah melepaskan total 62 token monyet ke hutan, termasuk pulau yang dilindungi di wilayah Jawa Barat. Dalam proses rehabilitasi, biasanya para aktivis akan memonitor aktivitas para monyet ini selama kurun waktu satu tahun.